Intro Oke, kita lanjutkan Kita sudah mempunyai beberapa tampilan yang seperti ini Hanya saja jika kita lihat Saya mau menonaktifkan Ini Menonaktifkan script Lalu saya berikan di mobil Dan saya putar di Oke, jika saya lihat di atas Saya mempunyai kamera di sini Dan saya memberikan ke kanan Lalu di chat Dan Saya memberikan 0 dulu Main kamera Dan jika saya lihat di game Oke, saya sudah mempunyai ini Dan Saya memberikan mungkin Main 90 Jika saya lihat di game Oke, saya sudah mempunyai seperti ini Dan Jika saya jalankan Saya tidak mempunyai putaran Di Di roda Dan saya mau memberikan Fungsi putaran pada roda Dan Oke, mungkin saya memperkecil Kecepatan roda Putaran roda Saya memperkecil mungkin Saya memberikan 50 Dan Saya lihat di sini Jika maju Dia akan diam Rodanya Dan Oke, saya menuju ke script Di Di sini Oke, saya tutup material dulu Lalu saya Masuk di mobile control Saya klik 2 kali Dan Kita sudah mempunyai ini Mono develop Kita tunggu Dan Di mobile control Saya memberikan Variable Saya memberikan Far Dan Ban Depan Kanan Putaran Saya memberikan P Ban Depan Kanan Putaran Saya memberikan Titik 2 Transform Dan Saya memberikan Titik koma Dan Saya Simpan Dan di sini Kita mempunyai Fix Update Dan Jika saya Pergi ke sini Saya memilih Mobil Dan di sini Saya sudah Oke, saya tutup Di rigid body Dan di sini Saya sudah Mempunyai Ban DK NP Depan Kanan Putaran Dan di sini Saya memberikan Di ban model Di ban model Saya memberikan Depan Kanan Oke, seperti itu Dan Saya letakkan Di sini Lalu Saya menambahkan Fungsi di Update Function Update Kurung Buka Kurung Tutup Tanda Semacam Ini Dan Silahkan Diberikan Tab Dan di sini Saya memberikan Fungsi Rotasi Dan Jika Saya sudah Memberikan Ini Saya bisa Meng-copy Ini Saya copy Lalu saya Memberikan di sini Paste Dan Saya memberikan Titik Rotasi Dan Saya memilih Ini Rotate Dan di Rotate Saya membutuhkan Tiga Parameter Jika Saya Memberikan Mungkin Ini 12 0 0 Dan Di sini Adalah X Y Z Saya Memberikan Putaran Di X Jika Saya Simpan Jika Saya Lihat Di sini Tidak Ada Error Dan Saya Coba Untuk Play Di Di situ Akan Mempunyai Putaran Semacam Ini Dan Saya Rasa Salah Saya Kembali Ke Sini Dan Saya Ganti 0 Di Sini Dan Di sini Saya Memberikan 10 Jika Saya Simpan Saya Putar Oke Saya Mempunyai Seperti Itu Dan Salah Juga Jika Demikian Saya Rasa Saya Memberikan Di Sini Oke Saya Simpan Lagi Dan Saya Putar Oke Saya Sudah Mempunyai Putaran Di Situ Dan Sekarang Saya Memberikan Se Ini Disini Saya Memberikan Pes Lagi Ban Depan Kanan Putaran Dan Disini Saya Memberikan Titik RPM Lalu Kita Bagi Dengan 60 Dan Kita Kali Kita Kali Dengan Time Kita Kali Dengan 360 Lingkaran Lalu Kita Kalikan Lagi Dengan Time Titik Delta Time Dan Seperti Ini Dan Sekarang Jika Saya Simpan Lalu Saya Coba Disini Saya Mempunyai Error Di Oke Di Di Transform Disini Kita Tidak Mempunyai RPM Yang Mempunyai RPM Adalah Ini Will Collider Dan Saya Menghilangkan P Disini Dan Sekarang Jika Saya Simpan Lalu Saya Menuju Ke Unity Project Oke Saya Sudah Tidak Mempunyai Error Dan Jika Saya Coba Sekarang Saya Mempunyai Ban Depan Kanan Yang Diam Seperti Itu Tapi Jika Saya Tekan Arrow Dia Dia Berputar Lebih Cepat Lebih Cepat Seperti Itu Oke Dan Kita Sudah Sukses Lalu Saya Memberikan Beberapa Fungsi Yang Lain Saya Menuju Ke Script Lagi Dan Disini Saya Copy Paste 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 Dan Disini Saya Memberikan R Dan Disini Saya Memberikan B Belakang Kanan Putaran Dan Disini Memberikan B Kiri Putaran Dan Disini Saya Memberikan Copy Paste 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 Oke Seperti Itu Dan Disini Saya Ganti Dengan R Lalu Dikini Disini Saya Ganti Dengan R Juga Lalu Disini OK Kanan Dan Disini B Lalu Disini OK Kanan Dan Disini B Lalu Disini B Dan R Lalu Disini R Dan B Oke Sekarang Saya Sudah Mempunyai Empat Roda Yang Berputar Dan Jika Anda Lihat Saya Belum Memilih Beberapa Roda Yang Saya Butuhkan Disini Disini Masih 0 Dan Saya Memberikan Depan Kiri Putaran Dan Belakang Kanan Putaran Belakang Kiri Putaran Dan Sekarang Oke Saya Coba Saya Sudah Mempunyai Semua Semua Berputar Tapi Ada Beberapa Error Disini Oke Saya Coba Lagi Oke Saya Tidak Mempunyai Error Dan Saya Sudah Mempunyai Fungsi Disini Dan Roda Saya Sudah Berputar Dan Di Tutorial Yang Akan Datang Saya Akan Membuat Fungsi Dimana Roda Depan Di Band Model Dia Akan Bergerak Berbelok Terarah Semacam Itu Dan Oke Sekian Tutorial Kita Jumpa Salam